Hingga kini banjir masih melanda lima kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya ratusan korban banjir mulai terjangkit penyakit. Banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memasuki hari ke-9. Bahkan ketinggian air mencapai 1 meter. Selain terpaksa mengungsi, korban banjir menghadapi masalah baru yakni wabah penyakit. Hingga pagi tadi sudah ratusan orang yang mendatangi posko kesehatan. Rata-rata korban banjir mengeluhkan sakit kepala dan gatel-gatel. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Langkat menyediakan ambulans untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit bila diperlukan.